Hai Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengamat otomotif abal-abal yang duit gaji bulannya dibuat beli tasnya janda Kocak juga ente Nah, seperti manusia sekarang itu tak pernah puas dengan apa yang dimiliki Contoh saja politron, benar-benar bikin kulkas, malah bikin motor listrik Lalu itu Xiaomi, pabrikan handphone, malah juga bikin mobil Eh, ini Bor, satu lagi, pabrikan asal Cina yaitu Huawei Ya, siapa di antara kalian yang HP-nya bermerek Huawei, Bor? Banting HP-nya Maksudnya, dijaga Bor Karena pabrikan Cina satu ini telah membuat mobil SUV keren yang diberi nama Huawei Aito M5 Nah, dibalik kesuksesannya sekarang, pabrikan Huawei ternyata menyimpan sejarah yang bikin orang kek elu-elu termotivasi, Bor Bayangin saja, bermodel di apartemen sempit dan cuan seadanya pabrikan asal Cina ini yang didirikan oleh Ren Zhengfei Memulai karir membuat HP-nya di tahun 1987 Ya, saat itu ia mendapat tekanan dari orang-orang yang dipinjaminnya modal Lalu perlahan tapi pasti HP-HP yang dibuat oleh mereka, ya lu beli juga, Bor Nah, eh ini, malah dia bikin mobil hybrid pula Jika dielus, meraba dan sedikit diendus Desain mobil ini mengingatkan kita dengan pabrikan mobil asal Jerman, yaitu Porsche, Bor Lihat sajalah, di setiap lekukannya bikin merinding Apalagi kalau tahu harganya, Bor Ya, salam Untuk masalah harga, mobil ini memang jelas lebih murah dari Tesla, Bor Hal itu memang menjadi pesaing ketat dari pabrikan asal Amerika Bayangin saja, Tesla yang harganya berember-ember Eh, ini malah Huawei jual dimulai harga 500 jutaan saja, Bor Ya, pantas sajalah, baru 5 hari mobil ini rilis, pihak Huawei sudah menerima 6.000 pesanan Itu semuanya orang, Bang Ya iyalah, Matt, masa sejenis kayak lu, kan ngeri? Emang gua apaan? Sabar, Matt, sabar, puasa kok marah-marah Memang cukup gagah dan berani dengan mesin hybridnya, Bor Perpaduan antara mesin bensin dan listrik membuat mobil ini makin top markotop Bayangin saja, untuk tipe terendahnya, ia memiliki tenaga 204 horsepower dengan single motor berpenggerak roda depan Dan untuk yang varian 4x4, bukan 8, ia memiliki tenaga 408 horsepower Sedangkan mesin konfesionalnya, ia memiliki 1500 cc turbo yang mampu mengencerotkan tenaga 125 horsepower Andai saja masuk Indonesia, Bor, bisa-bisa diplototi sama pegawai SPBU So, kita lihat dalemannya, Bor Untuk bagian dashboard, kita bisa memaklumi karena ini simple, terdapat garis lurus di bagian dashboard Dan di tengahnya ada TV LED gede yang semuanya terintegrasi jadi satu di layar ini Memang semuanya serba digital, Bor, keren gak? Eits, yang uniknya lagi, kunci dari mobil ini berupa digital, Bor Mumet-mumet dah, Lu Ya, memang kuncinya itu digital Yang diaplikasikan oleh HP, smartwatch, dan laptop Jadi ya, bakal ribet, Bor Kalau pakai laptop Nah, jadi seperti itu, Bor Mobil dari pabrikan Huawei di Cina Kita tunggu sajalah, Mito dan Nexian membuat mobil Mobil Nokia, Bang! 6-6-10 6-6-10, Ma, buat nyambit elu aja, Met Iya, salam 7-6-10 9-9 9-9 9-9 9-9 11 15 Terima kasih.